Ada vision kayak seakan-akan gue jadi Marsina gitu lewat matanya Dia ngeliat dirinya di mobil dibawa Oh, feeling gue ini udah gone pas lagi dibawa di mobil nih Gue dari tadi ngeliat ya, ada pemandangan yang cukup aneh Ini jiwanya, arwahnya Disini kayak ada kubu kiri, gak tau iblis atau apa Pengen grabbing si Marsina tuh kayak ter, nyetrum gitu loh Ter, kayak gak bisa Marsina, kamu tidak suka mendengar kata 7 Mei 1993 Gitu, dia teriak Halo semuanya, selamat datang di Detective Astral Menguakal misterius dengan cara khusus Dan inilah Detective Astral dengan formasi baru Ada Bro Willy Ada Jesseline Dan juga gue sendiri, Bo sebagai host hari ini Kita menangani salah satu segmen di Detective Astral Yaitu adalah Unsolved Case Astral Investigation Yang hari ini kita akan mencoba menginvestigasi Salah satu kasus yang belum terungkap Ataupun belum terpecahkan sampai sekarang Yang bisa disebut menjadi kasus yang lumayan membuat media dan membuat Indonesia gempar juga pada tahun 90-an Yap, kita akan mencoba untuk meninvestigasi kasus Marsina Yang terjadi pada tahun 1993 Tepatnya 31 tahun yang lalu Bagaimana untuk kasus kita kali ini? Langsung aja kita mulai Tapi sebelum kita mulai, kita bumper dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 31 tahun berlalu Namun tragedi yang menimpa seorang buru pabrik Arloji yang bernama Marsina masih juga buntu Ia dikenal sebagai sosok yang aktif menyuarakan keadilan dan membela kebenaran Ia disebut sebagai Sri Kandi para buruh di Indonesia Karena ia berani menentang penguasa demi keadilan rekan-rekannya 8 Mei 1993 Jasadnya ditemukan dengan kondisi mengenaskan di sebuah gubuk di pinggiran hutan jati di Kabupaten Ganjuk 200 km dari pabrik Kasus Marsina ini benar-benar masih menjadi sebuah misteri Dan ada beberapa alasan juga Kita juga ingin mengontenkannya Tetapi sebenarnya Kasus kali ini sangat-sangat sensitif Wow 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 Jadi kita mau main aman apa? Gimana nih? Ya nyenggol-nyenggol dikit lah ya Betul Karena banyak banget kejanggalan sebenarnya yang berada di kasus Marsina Dari 9 orang tersangka Dan akhirnya semuanya dibebaskan Dan sekarang sampai sekarang pun akhirnya tidak ada tersangka Dan yaudah Menjadi sebuah kasus yang benar-benar Seperti diredam Kurang lebihnya seperti itu Mungkin kalian semua bisa lebih tahu atau lebih detail mempelajari Ataupun mengetahui kasus ini Dari teman-teman youtuber yang lain mungkin Kayak Kak Nesi kita juga belajar dari Kak Nesi dulu kan Tadinya Video dari Kak Nesi Judge bisa dilihat disitu Ataupun ada konten karakter lain pun juga Yang telah membuat kesimpulan ataupun rangkuman Dari kasus dari Marsina 1993 ini Dan kita akan mencoba untuk menguaknya Oke langsung aja kita tanya kepada Tip Detektif Astral Apa nih yang membuat kasus ini begitu menarik Perhatian kalian berdua nih Silahkan mungkin siapa terlebih dahulu Bukit yang pengen lebih tahu detail kronologinya sekali lagi Bisa lihat mungkin Youtube lain Biar video ini lebih singkat Karena aku yakin kalian males kan Dengerin aku lama-lama Ya kemudian kita lihat dari sudut pandang Detektif Astral terlebih dahulu Jadi gimana bro Silahkan go ahead Sebenernya tim kreatif itu Waktu kemarin memberikan kita opsi untuk konten Ada beberapa kan Ya kan tim kreatif kita di belakang Ada Marsina Ada beberapa konten lain Intinya Marsina ini bukanlah Yang pertama yang gue research Pas kemarin mau konten Tapi pas gue research Tiba-tiba gini Kayak overall ruangan gue jadi kayak Ketekan gitu loh Terus kayak ada atmosfer gelap yang Gue sampe Loh-loh-loh-loh Ini gue belum research Belum nonton yang Dokumentari dari Nesijad saja Kok gue udah ketekan Gue bahkan belum tahu ini kasus apa Gue bahkan belum tahu Tapi udah ketekan Terus tiba-tiba kayak ada bau-bau Arbis gitu loh Terus gue chat sama Tim kreatif kayak Wih Ini kasus apa sih Kok dark banget energinya Begitu tim kreatif bilang Ya karena kasusnya Mengenaskan kak Oke oke Nah Apa yang gue temui Pertama Rasanya ya Rasanya signature Jiwanya itu Lebih ke Arbis Rasanya Marsina sendiri Yes Yang kedua Energi dendam tuh Melayang-layang Dan kencang banget Yang paling kencang adalah Energi dendam Dan pas gue research kemarin Kayaknya gue didatangi deh Oleh jiwanya Oleh arwahnya itu Kayaknya masih bisa diajak komunikasi Kayaknya ya Namun Ada yang aneh Dia tuh seakan-akan Kalau masih hidup Dia tuh akan menghabisi Orang-orang yang Dia dendamin Yes Kayak dia dendam banget gitu loh Gue di kursi Marsina di kiri gitu Jiwanya Dia tuh kayak Pengen nunjukin ke gue Kalau gue bisa nyakitin lo Gue sakitin Kata jiwanya Jadi dendamnya tuh luar biasa Luar biasa Dan Sekilas gue coba tarik memori Dia memang Waktu menjadi Pekerja Dia buruh kan Dia cukup visioner Untuk Ukuran Seorang buruh Yang visioner seperti ini Agak jarang sih Gitu Dia sangat aktif kok Sangat aktif kan Dan visioner loh Jarang Buruh yang visioner tuh jarang Dan dia sangat vokal Iya Dan Ketika gue lagi research Mengenai Dokumentari Marsina Dia teriak Dia tuh maksudnya Jiwanya Marsina Dia teriak banget Ketika ada kata 7 Mei 1993 Dia teriak Dia trauma banget Dengan kata Dan tanggal 7 Mei 1993 Karena itu adalah hari Tim kreatif itu hari Kepergiannya kan Penghabisannya Dan Dia paling gak mau Kalau ada orang Ngebahas Detail lukanya Dia teriak tuh Begitu gue nonton video Dokumentarinya Nessie Judge Dia teriak Kayak kan dijelasin Gini Nessie Judge Hanya membawakan dari berita Gitu loh Cuma pas dia baca itu Dan dengerin Audionya kan Keluarkan dari speaker Teriak rohnya Arwahnya teriak Kayak histeris Jadi 1 7 Mei 1993 Dia teriak Terus Kalau orang ngebahas Mengenai Eh kasiannya Marsina Lukanya gini Dia tambah teriak Jadi itu kayak titik lemah Bagi dia Lalu Gue liat memori lagi Dia sepertinya sudah Pergi Di dalam mobil Soalnya ada vision Ada vision Kayak Seakan-akan gue jadi Marsina gitu Lewat matanya Dia ngeliat Dirinya di mobil Di bawah Oh Feeling gue Ini udah Gone Pas lagi dibawa Di mobil Tunggu dibawa Di mobil ini Pas penculikan Apa Setelah mungkin Penghabisan itu Kalau kronologinya Dari sumber lain Itu kan dia akhirnya Terakhirnya Didudukan di sebuah Gubukan ya Tim kreatif Ya kan Nah itu kayaknya Pas disitu Hilangnya tuh Gone nya bukan Pas didudukan Di gubuknya Pas perjalanan On the way Ke gubuk itu Gubuk atau apa sih Tim kreatif Ya ya gubuk Gubuk ya Itu udah gone Dia kan Dia melihat dirinya Di dalam mobil Tergoncang-goncang Kayak Di apa di dalam Di belakang gitu loh Jadi wah ini kayaknya Udah Hilang pas Di mobil Terus ada lagi Selama Jiwanya ini Masih dendam Terhadap Siapapun Siapapun Yang membahasnya Jadi ini ada risiko Kalau orang ngebahas dia tuh Dia malah dendamnya Diarahin ke orang yang ngebahas Kita dong Ya iya Gue kemarin research saja begitu Karena dia gak nemu Siapa yang mau dijahatin Jadi siapapun yang Kekonek sama dia Ya kalau bisa disakitin sama dia Secara energi Disakitin Gitu Selama dia begitu Dia gak akan bisa naik Naik move on Ke dimensi selanjutnya Jadi so far Yang baru gue temukan Barang bukti supernaturalnya Jejak energi Hanyalah dendam It's all dendam Everything 360 derajat Dendam semua Gue gak bisa melihat Hal lain Dan gue belum melihat Adanya tersangka astral Alias Iblis lah Atau apa yang deket-deket dia Gue belum melihat Ini murni Per sekarang ya Per sekarang Gue lihat ini jiwa Yang dikuasai rasa dendam Dan dia sendirian Maksudnya Gue gak ngelihat dia berbaur sih Kalau itu dari gue Kalau dari Jesslyn Jadi ada suatu vision Dimana kemaluan dia Ditendang Oleh sosok Pria-pria Yang berbadan tegap Tapi gue gak bisa kasih tau Prianya itu siapa Ya sebenernya gue gak kenal juga sih Tapi kan Dia juga tidak terkenal juga kan Prianya ini Iya Tapi oknum Aparat lah ya Ting 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 Terus ketika aku mencoba Untuk menarik Memorinya dari oknum Aparat tersebut Dia juga disuruh Gimana nih Jadi dia jatohnya Cuma kaki tangan aja ya Dia kaki tangan Tapi ada yang Nyuruh Ada kepalanya lagi Ada kepalanya Dan kepalanya aku tau siapa Serius Serius Terus aku sempet Dapet vision Sosok pelaku itu Juga ngomong Ke orang-orang rumahnya Bahwa Kalau sampai Ada yang keluar Sampai ada yang bocor Dia gak Segan-segan Untuk menikam Nyawa Orang-orang yang Ngelapor Karena dia sudah Membuktikannya Ke satu orang tersebut Kemarsina sendiri Ya sebenernya ini Kasus Ini konten Sudah selesai sih guys Tapi kayaknya Gak mungkin kita Blow up lah Ya kan Serem ya Serem ya Ini serem sih Jadi sebenernya Kalau kata gue ya Tadi kan Jesseline Ngasih tau siapa pelakunya Yang istilahnya Kepala Dan Gimana ya It's all about Manipulation Nah intinya itu aja Yang bisa kita kasih tau Ya gak sih Manipulasi orang penting Manipulasi orang yang punya duit Dah titik Dah itu aja Karena kalau kalian Nonton konten Ataupun mempelajari Kasus dari Marsinah ini Agak aneh guys Kejanggalannya Karena memang Ternyata Setelah Pemeriksaan Yang dilakukan oleh Dokter Idris Ya kan Yang gue tonton di Mata Nachwa juga tuh Kalau gak salah Ada klipnya juga Nah Itu Ya Itu kan akhirnya Baru visum kedua ya Yang keluar Karena Ya meninggalnya Bukan karena Visum pertama bro Visum pertama tuh So simple banget Dan bukan visum Malah katanya Gue liat videonya Gue liat videonya Visum itu tuh Kayak dibelah semuanya Gitu kan Diperiksa Total Tapi ternyata Enggak Gitu kan ya Nah di visum kedua Akhirnya lah Bahwa memang ditemukan Bukti Bukti barangnya Itu tidak sesuai dengan Bukti dari Penyebab kematian Ibaratnya kalau Lukanya segini Harusnya barangnya juga Mungkin segini Lukanya 3 cm Tetapi Barang buktinya Balok besar Yang besar banget Jadi gak mungkin Yang gak match Kata dokter itu kan Betul Dan ternyata Yang gue nonton di Mata Nacua Ya itu Karena akibat Pistol Yang memang dimasukkan Kedalam Kelamin Dan ditembakkan Karena kerusakannya itu Paling besar Paling besar Paling besar adalah Bagian Paha kebawah Apa Kebawah lah Ya kan yang dimana Perut dan pinggal Dan lain-lain Semua hancur gitu loh Yang dimana Salah satu Yang bisa menyebabkan itu ya Pistol Dan dokter Idris Menyebutkan bahwa Ya balik lagi Siapa yang punya pistol tersebut Yang berwenang gitu kan Tapi setelah gue denger Dari Jesseline Kira-kira siapa Pelakunya Kepalanya Langsung Teng Make sense Anjir Semua kejanggalan ini Nah itu doang sih Bisa gue jawab Itu masih aman ya Masih aman ya Tapi kan poin tersebut Kita tidak mau Lebih ke arah sana Karena kita gak punya Bukti-bukti autentik Empiris dan lain-lainnya Itu cuma by vision By vision aja By astral Gitu kan Tapi The point Kita coba deh Menolong Dari Korban Marsinah ini Salah satu Sri Kandi Yang bisa dibilang Apa ya Memperangi Hak-hak Dari para buruh Di Indonesia Ada satu kata Aku ngeliat ada meja panjang Gitu Terus ada satu cowok ini Dia berdiri Di Di depan Orang-orang yang penting Aku liat Badannya tegap-tegap Tapi tidak gendut Pokoknya Berotot gitu ya Terus Laki-laki itu bilang Ini kepalanya nih Iya kepalanya Dia bilang gini Otak dari kepala Maksudnya Iya Dia bilang apa Saya gak mau tau Habisin Marsinah Itu kayak meeting gitu loh Yang aku liat Coba kita validasi Satu Satu apa Go ahead Satu vision dulu ya Yes Ketika terjadi penyiksaan Ada satu Tindakan penentu Yang itu Ujungnya gitu loh Kalau di film-film Ibaratnya seakan-akan kayak Nih pak Silahkan Untuk penghabisan Gitu Nah Gue ngeliat Yang tadinya Misalnya Pelaku penyiksaan Ada tiga orang Gitu ya Tiba-tiba pas Yang Dantuman terakhir itu Entah bentuknya Pukulan Atau seperti kata Dokter Idris itu Pistol atau apa Ibaratnya kayak Dikasih menu terakhirnya tuh Ke satu orang Berkemeja Berkemeja Yes Berkemeja Dan gue gak yakin Itu adalah Orang yang tadinya Ikut menyiksa Jadi Yang bisa dibilang Apa ya Last touch lah Last touch ya Sentuhan terakhir Sentuhan terakhir Yang bisa dibilang Mengakibatkan Si korban Marsinah ini Fatal Belum tentu Belum tentu Tapi last touchnya itu Yang fatal lah pokoknya Itu berkemeja Menembakkan gak? Bener gak? Gak bisa lihat gue Tapi seakan-akan kayak Kalau di film tuh ya begitu Ibaratnya kayak Para bad guy gitu Udah menyiksa Terus kayak Nih last touch It's yours gitu Lu yang mengakhiri Nah Yang mengakhiri itu Berkemeja Berasa banget energinya Dia datang terakhir Cuma kayak Gak tau ngapain ya Entah mukul Entah apa Itunya gue gak jelas Terus berkemeja Berkemeja Betul Berkemejanya lengan panjang Terus diserot Intinya yang berkemeja itu Bukan part of Dari yang penyiksa Part dari yang Mengatur Ya otak Iya Yang gue bilang otak Ya kalian coba simpulkan Sendiri sajalah ya Kita gak berani Kalian silahkan Berandai-andai Bersimulasi Silahkan Kalian coba Bagaimana Kita gak berani juga Untuk Bahaya gak sih guys Bahaya sih Bahaya berasa Makinlah makin berasa bahaya Iya kenapa ya Kenapa ya I think cukup sih Sampai sini Kita langsung fokus ke Marsina aja Itu aku ngeliat ya Posisinya tuh Si Marsina ini Kayak di ngengkangin gitu Kakinya ngengkang gitu Ditendang Bagian Alat vitalnya Alat vitalnya Ya ini bentuk dari penyiksaan juga ya Iya Terus Dia kayak Meringisnya gitu Meringis Edukasiin banget sih Kamu liat Marsina ini disiksa banget ya Disiksa Tapi dia tegar sekali Marsina bener-bener tegar Sebelum kita mulai Mungkin Kita coba komunikasi sama Marsina Kamu melihat Marsina ini Sosoknya seperti apa Tadi kan Bro Will udah bilang Dia orang yang Visioner Kuat Atau apa nih Kalau kamu detailin lagi Marsina ini adalah Tipikalnya seperti apa Dia memang cerdas Tegar Cepat Jadi kayak geraknya cepat gitu Yang aku rasakan Sigap Dan memang bisa bekerja sih Maksudnya bukan tipe yang Kayak cuma merintah-merintah doang Tapi dia gak kerja Leadership lah Dia memang Walaupun dia menjadi Leadership saat itu ya Bener gak sih? Ya dia kan Istilahnya memiliki Posisi lah Untuk yang menaungi buru-buru Leadership dong Secara gak langsung Ya betul Tapi dia gak cuma ngomong doang Dia gak cuma kecap doang Tapi dia beneran bisa kerja Dia ikut turun Hebat sih Ya banyak yang bilang juga ya Si Marsina ini Mungkin karena ketidakuntungannya Di dalam ekonomi lah Ya kan Tidak bisa dia kuliah Dan lain-lain Sedangkan dia memang sosok yang cerdas Dan bisa lah Mungkin ya Keadaan yang membuat dia Akhirnya menjadi buru Tapi yang aku sedihnya Aku ngeliat sekarang Sosok arwahnya Ngesot gitu Hah? Ngesot? Apa nih? Oke Mungkin kalau bisa kamu gambarkan Seperti apa Jadi Sekarang nih posisi Apa kan Kita belum memvisualisasikan nih Bentukan arwah Bisa dibilang udah arbi sini ya Arbi gak sih bro? About 70% Energinya iya Vibrasinya Tapi Kayak pas gue research kemarin Kok kayak dapet abstrak She can be helped Dia bisa ditolong Nah itu dia Jadi misi kita adalah Hari ini menolong Marsina Bukan mengungkapkan kasusnya ya Nah itu aja Agak serem Jadi let's Yuk kita tolong Marsina Makanya gue memilih Yaudah lah Bahas ini Dapet gak dapet Infonya Yang penting Ya ini Ini personal sih Kita bisa nolong itu Kita udah dapet infonya sih Iya Soalnya banyak arbi Yang gak mau ditolong Ini kok ada kayak abstrak Kecil gitu Dari Cahaya alam Kayak Bisa ditolong Gambaran Marsina nih Ketika menjadi Arbis Dengan arwah yang Hasrat dendamnya luar biasa Lebih karena apa nih Bentukannya? Dia rambutnya seperti yang Bisa dilihat Seperti itu Seperti di foto Kakinya kayak Gak apa-apa Kayak begini Terus Dia kayak jalannya Kayak ada ngesot Kayak ngesot gitu Merintih 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 kesakitan Kayak gimana Gini Merintih kesakitan Atau merintih kesedihan Nangis gitu Gak nangis Kayak gitu Antara nangis dan sedih ya? Iya Antara nangis dan sakit Iya Kayak gitu Tapi tegar banget ya Tegar banget Tegar banget Ini udah jadi arwah Pas lo memori nih Memori Tapi tegar banget Jadi dia ketika jalan Dia ngesotin Tone suaranya Mirip jeselin Gak tinggi Gak Bukan tinggi Agak rendah Kamu apa ya Tone suaranya Mirip kamu Agak mirip Mirip Iya Jeselin kan gak yang tenor-tenor banget lah Iya Miso sopran kali ya istilahnya Kalau gak miso sup juga enak Biasanya Gak ada tahunya tapi Iya sih Gak ada tahunya Soyu enak juga Oke lanjut Oke Jadi lapar Jadi gambarannya Tadi kan udah tuh Rambut Iya rambut Seperti biasa Badannya hancur atau apa Mukanya dibuat Apa Dia pas Menampakkan korang-orang Dia iseng juga gak sih Menampakkan diri Gak Gak Dia gak iseng Tapi dendam Jadi rasa dendamnya itu Dia larikan kemana Misalkan dia Siapapun yang bahas Bahas Bukan di daerah kejadian Atau dia mendatangi Siapapun Gue bilang tadi everyone Dia sempat mendatangi gak Yang menurut dia calon Bukan calon sih ya Kayak yang paling potensial Sebenernya gue yakin Dia juga udah bisa mikir Bahwa paling potensial Adalah si ini Gitu loh istilahnya Ada satu Satu oknum aparat Yang didatengin sama beliau Beliau maksudnya si Marsina Beliau maksudnya Marsina Oknum aparat ini Mempunyai bayi Yang aku lihat Dan ada istrinya Lalu saat Oknum aparat ini Menggendong bayi Bayinya Bayinya yang aku lihat tuh Laki-laki Eh laki-laki atau perempuan ya Aku kurang tau sih Ya susah bayi susah Ya susah bayi susah Masih botak semua Masih botak Menggendong begini Tiba-tiba Marsina Nampakin diri Gitu di Belakang Jadi ibaratnya bayinya disini Marsinanya disini Gitu kayak nampakin diri Biar bayinya nangis Bayinya memang lagi nangis Iya oke 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 Nampakin dirinya tapi bukan ke bayinya Ke Si Oknum Laki-laki Oknum ini Oh oknum laki-lakinya Oke i see Si oknum laki-lakinya itu Lagi megang bayi Oknum aparat Iya lagi megang bayi Bayinya dia Disitu dia kaget Kaget Gitu Tapi gak takut tuh Jess Gak sih kayak Gila Kayak udah biasa gitu ya Masalahnya Ya gue yakin dia udah Mentalnya udah kuat lah Gak kayak gitu-gitu Cuman kaget aja Masih ditunjukin gitu Nah arwahnya itu tuh Bentukannya kayak gimana sih Sebenernya Maksudnya dia menampakannya itu Arwah jelek Apa arwah bagusnya gitu Berantakan Arwah yang udah berantakan sih Kak Bu Tadi kan di belakang layar Kawili sempet bilang Bahwa arwah yang ditunjukkan Wajahnya tidak terlihat Tapi itu memang betul Jadi waktu dia menunjukkan Bentukan arwahnya Ke aparat Dan oknum Iya oknum aparat tersebut Bentukannya memang Rambutnya Dengan kriwilnya gitu kan Dia kayak nutupin muka gitu Cenderung memang Auranya hitam Terus bagian kakinya Aku lihat kan Sorry ya Kalau kaki kita kan Disini kan kayak bersih gitu kan Kalau kaki beliau Itu sudah kayak kotor gitu Kotor dan ada kayak bercak-bercak Darah gitu Tapi kayak darah yang sudah mengering gitu Iya Jadi memunculkan seramnya itu malah di bagian kakinya ya Dia berdiri gitu Apa kayak Dia duduk Kayak ngesot gitu loh Kayak yang aku lihat tuh dia kayak ngesot Jadi memang itu ya yang ditampakannya Kemarin nih gak banyak yang menendompleng Sekarang mulai banyak nih Karena tau kita mau ATI Tapi sekilas gue cuma tau Kayaknya ya Jess Marsinah itu Seneng pake Yang berkancing ke meja kan Kayaknya seneng pake ke meja juga deh Iya memang Bukan kaos Ya gue gak tau deh preferensi pakaian tahun itu ya Tapi keliatan banget ada kancing kok Meninggalnya kayaknya Dia tuh rapi orangnya Dia suka yang rapi-rapi Ini udah mulai banyak Kubu kiri yang Merasa ya sih Gue berasa Pura-pura jadi Marsinah ya Dari karakternya dia ke orangnya rapi Agak problem nih Udah lama kita gak main arwah-arwahan kan Kita lebih ke Coba berkomunikasi atau Coba wawancara nih Tunggu ya Ya Tuhan Kita doa dulu Ya Tuhan Tunjukkan kebenaran Jawabkanlah kami dari kebohongan Jika Jiwa ini bisa ditolong Biarkanlah ini terjadi atas kehendak Tuhan Marsinah Oh di pojok Gak berdiri sih Yang ngesot ya Kayak susah ngesot ya Kayak ngesot gitu kan Jadi aku lihat Dia tuh posisinya di dalam kegelapan Tapi sebenernya ada cahaya putih Yang dari kayak samping tapi atas gitu Dari samping kanan tapi atas Kayak Tapi kayak cahaya putih kayak lampu gitu loh Ini kalau the clients pengen tau Intensitas energinya Seperti apa Episode DA pernah kami bahas Fan Manji Fan Manji Ini sama Tapi versi Indonesia Wah ini sama persis sih ini Tapi padahal kalau dari segi perlakuan ya Fan Manji kan lebih parah ya disiksanya kan Ya kita gak tau Kan yang mengalami yang rasa Betul Tapi kalau dari segi cerita Bukan analogi Oh sampai dimutilasi kan Kalau yang Fan Manji Nah Fan Manji itu lebih Ya mengenaskan lah Tapi ini juga mengenaskan sebenarnya Ya betul Ini kita udah mulai Jess Kamu udah tutup mata atau gimana Belum Aku belum tutup mata Gue dari tadi ngeliat ya Ada pemandangan yang cukup aneh Ini jiwanya Arwahnya Disini kayak ada kubu kiri Gak tau iblis atau apa Pengen Pengen grabbing si Marsinah tuh kayak Ter Nyetrum gitu loh Ter Kayak gak bisa Ini kesimpulannya cuma satu Mungkin Marsinah dekat dengan imannya kuat mungkin Ketika waktu menjadi manusia I don't know Apa dia orang baik Ya dia orang baik Tadi pas Jesslyn bilang kayak tegar sekali tuh Ada kayak Ya Allah kalau emang Aku mesti End Habis saat ini Aku habis Ada rasa kayak gitu Cuma memang dendamnya menguasai banget The reason kenapa si iblis ini gak bisa nyentuh Marsinah Nyetrum Kayaknya mungkin Hak Tuhan masih sangat kuat deh disini Masih bisa Willy Hatinya masih belum mati Katanya belum mati Tuh liat Jess disitu Aku buka mata Iya betul Iblis itu kayak mau nyentuh gini Memang dia diponjokan Kayak ter nyetrum Ter nyetrum Gak bisa Gak bisa Iblisnya itu cuma bisa memasking Di luar Marsinah Jadi memang tidak bisa kayak sampai embet yang gimana banget Hanya untuk memanipulasi saja Manipulasi siapa? Manipulasiin kami Siapapun yang membahas Marsinah Oh marketingnya lagi balik lagi ya Oke 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 Jadi kayak manipulasi Kayak ditunjukinnya yang lain gitu Jadi tidak mengotori si Marsinah sendiri gitu ya Beda dengan Van Maye Yang memang sudah Oh beda Kalau Van Maye sudah diling kan Sudah diling dengan Demon Dan hatinya pun juga sudah Iya betul Ini enggak Ini hatinya masih Kuat Tandanya dendamnya besar Gue sih pengen tau ya Kalau memang nanti bisa wawancara Ini menjadi sebuah aim gue Kenapa dia bisa masih dendam until now Let's try Let's try Itu yang akan kita coba Dan kita coba kulik Tentu aja dia bisa ikhlas dengan dendam tersebut Serendah kamu kan Agak mirip aku ya Langsung aja bu Langsung aja Langsung aja Udah connect Momentnya udah dapet Go ahead Agak lurus agak di kiri kan Betul Kalau kamera disitu Dia tuh di posisi situ Merem ya Merem Ini T.I. sambil connect Ya udah Tuhan Kok mau ikutan yuk Eh enggak bisa Jangan Tuhan tunjukkan kami kebenaran Jauhkanlah kami dari kebohongan Terjadilah kendak Tuhan Kami berangkat Iblisnya banyak sih Banyak Tapi di luar Iya Ibaratnya gini Bo Marsina tuh seakan-akan Seperti Intan Di posisi Angka Jam 11 gue Banyak yang pengen ngambil Intan itu Tapi gak bisa semua Nyetrum semua Tapi Intan itu tuh Gak ada yang ngambil Gak ada yang nolong Kasian Jadi dia tidak ter Terkontaminasi Terkontaminasi Betul Kayaknya belum Panggil ya Jess I need your help Bentar Gue musti sekali tembak Manggil Kena Marsina Kena Ada Dia bener-bener Arah jam 11 Yes Bener jam 11 Ow Please don't attack me Jangan serang aku Jangan serang aku Aku bukan Bukan musuhmu Anjir sakit men Dia nyerangnya apa bro Energi Oh dia nyerang energi Gue kayak Dia defense Dia defense Gak ada yang Gak ada yang gebukin gue Tapi rasanya gue kayak Dicucuk-cucuk gitu loh Gak enak banget rasanya Marsina Jadi gue digigit Kalau kata Karis Mendingan kita dari sini gak sih Jangan etik aja Jadi gue digigit aja gimana Sakit juga sih Mau balik apa gimana Oke Kawil udah balik Masalahnya itu Iblis-iblis Keternyata distracting sih Distracting banget Gantamin aja dulu Belum bisa Belum bisa Karena itu hak mereka Untuk nyari korban Bentar gue bingung gimana cara nolong dia ya Gue tadi dapet abstrak air Tapi air mesti diapain ya Dimasak Biar mateng Coba kamu bisa koneksi sama Marsinang Bisa, oh dia ternyata bisa berdiri Tapi berdirinya tuh kayak Agak bincang Gimana ya, aku contohin aja kali ya Oh Agak ngezombie ya Iya, kayak gitu Dia nanya Siapa kalian Kami manusia yang hidup di tahun 2024 Sedang apa kalian disini Kayak gitu kurang lebih Kayak sedang apa kalian disini Mencari kamu Untuk membantumu Marsinang Tidak mau dibantu gitu kan Iya, kayak gitu Kayak gue mulai ya Cara gue ya Bo ya Terus dia nanya, kalian bisa bantu apa Marsinang, lihat sekelilingmu Banyak iblis Mengelilingmu bukan Iya Kak Will Dia tuh sebenernya masih ada harapan Tapi dia udah kayak 60% tuh udah jadi Arbis Berasa Marsinang, banyak iblis di sekelilingmu bukan Carrie sebarusan nyampein pesan ke Marsinah Marsinah Jiwa yang kuat dan tegar Tidak akan mati begitu saja dalam sekejap Kamu mengetahui itu Saat kamu masih menjadi seorang manusia Tidak, aku tidak mau dengar katanya I don't want to do this Marsinah Kamu tidak suka mendengar kata 7 Mei 1993 Gitu Dia teriak Pergi kalian, pergi Ini agak susah sih pertemuan pertama Bo, sorry, sorry Gue langsung jujur nih Berdekatnya dulu Bentar ya Agak gelap nih Soalnya gue tuh kayak berjuang di tengah Sudah banyak orang pintar yang menemuiku Sudah cukup Lalu apa yang orang pintar-orang pintar itu ingini darimu Mengetahui informasi tapi tidak melakukan apapun Ya sudah Bagaimana kalau dibalik Kami tidak ingin mengetahui informasi Tapi kami ingin menolongmu Betul Apa yang bisa kalian tolong apa? Bagaimana kalian bisa menolong Ini tolong dia banget nih Tonnya Jawa agak 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 medok Medok sedikit lah ya Pokoknya Jawa Tapi dia bisa bahasa Indonesia kayak gini Tapi dia D-nya itu kayak D gitu Oke Ini baru nih Bo Gue baru mengalami Gue baru lihat Ada Arbis powernya dari mana Marsina Kamu tanpa sadar Apa yang kalian bisa lakukan? Ya Makanya dengarkan padaku Marsina Kamu tanpa sadar Melihat iblis-iblis Dan makhluk-makhluk yang gak enak Kamu mampu menyingkirkannya bukan? Setan itu Iya Kamu bingung Kamu entah kenapa Kamu mampu menyingkirkan mereka Cobalah Kamu bingung kan? Saya sampai sekarang masih berdoa pada Allah Lalu Menurutmu mengapa engkau masih disini? Jangan tanya Apa duk-duk? Coba bro Will Ini susah sih Sampai sekarang pelakunya belum terungkap Bisakah kamu ikhlas? Marsina Kamu belum ikhlas Apa yang kamu tidak ikhlaskan Marsina? Sudah cukup perjuanganmu Marsina Kamu adalah orang baik Marsina Kamu berhak untuk alam yang lebih baik Bukan Termanipulasi oleh dendamu Marsina Dengar gak dia Jus? Apa yang harus aku lakukan? Dia denger Oh dia denger Coba kita guide Itu yang akan kita bantu Marsina Kami tidak menginginkan informasi darimu Marsina Kami tidak ingin Informasi darimu Marsina Sini Ntar ya Boya Gue masih agak gelap juga Gak biasanya nih Gue cuma dikasih abstrak dari kubu kanan Ini bisa ditolong Tapi kayak sisanya Bawah 70% tuh harus dari kemauan dia sendiri Nah ini yang gue belum nemu kuncinya Dia bilang gini Kalau saya Kalau saya ikhlas Saya naik Apa kalian bisa membantu Tanpa kalian mengorek-ngorek Informasi Informasi dari saya Bisa Marsina Kami tidak ingin informasi darimu Marsina Dia kayak gitu Terus dia megangin Kayak gini Sakit Dia bilang kayak gitu Gue merinding sih Sakit Marsina Mereka gak tau Mereka tidak tau apa yang saya lalui Kamu orang yang tegar Marsina Kamu orang hebat Kamu adalah wanita yang menginspirasi Untuk para orang-orang kecil Iya Marsina Yang ingin berjuang Betul Bahkan ketika kamu telah tiada pun Surat kabar Berita Bahkan sampai sekarang Namamu masih harum Marsina Marsina Mungkin kamu tidak diperlakukan secara adil Marsina Tetapi Banyak orang-orang yang melihat perjuanganmu Untuk menjadi sebuah api baru Aku harus bagaimana Begini Marsina Katakanlah Apa yang kamu ingin katakan Selain informasi mengenai Kasusmu Tapi katakanlah semua perasaanmu Sekarang Karena Kak Wil aku mau tanya dong Dia Aku menyadari sedikit ketidak konsistenan Dari Dari bahasa Jadi Dia terkadang menggunakan Aku Menggunakan saya Maksudnya aku ingin mengetahui Apa Apa Ya apakah dia sudah didompleng Maksudnya dengan perbedaan bahasa Yang aku dan saya itu Aku menyadari itu Ada kecurigaan disitu ya Aku cuma curiga aja sih Ada satu tuh Bener Oh bentukmu lebih bersih dari yang kupikir Marsina Iya Sekarang Bener ada satu tuh Oke Kecil kabo Iblis Atau Jin Iblis Tapi kecil Kecil banget Kamu yang sebelah kiri Kamu terlalu memaksa Melewati Jalur Tuhan Kamu terus-terusan lagi Kamu akan ditindak Yang kiri nih Bo Gak tau siapa Bener Dia tadi yang waktu Kawil dorong Itu dia yang ada di dalamnya Marsina tadi Ditindak ya Bo Ancur Kalian mau juga Baru gue berasa nih Baru keluar power gue Dari tadi gak Yang kanan Karena udah haknya nih ya Sekarang ya Bro Iya ya Marsina asli lebih bersih Bener kawil Ini gue yakin dilup terus Rasa kesakitannya nih Atau iblis-iblis ini nih Iya gak sih Akhirnya ya Dia 70% bisa dendam gitu Ingger Kalian Kiri kanan Jadi gue kayak ngebelah Kayak ngebelah gitu loh Bo Ada yang dikira Yang di kanan Doa sekarang Kata Keris Silahkan Bro Lindungilah Marsina Lindungilah aku Oh Ternyata baru sekarang Abstrak ya Tuhan Dengan kekuatan engkau Yang tidak berkenan Dan yang tidak Perlu ada disini Terjadi lah kendak Tuhan Terus kuasa Tuhan Cur semuanya Ada satu yang kabur Tapi Corok Ya urusannya sama GR Berangkatlah Marsina Dimensi ini bukan Tempatmu Dan ini bukan hakku Aku tidak mampu Menahannya terus-terusan Hanya kamu yang bisa Meloskan diri Saya sudah boleh Jalan Sudah Berarti kalau udah bisa Manipulasi sampai dewa Ini dimensinya Gak sembarangan Gue Kapan kita DA Iblis-iblisnya Manipulasi dewa Kapan Aku barusan dapet Kapan